Hai semua, ketemu lagi dengan Om, youtuber kolonial, tapi masih berasa milenial. Ingat, rasanya doang milenial, umurnya tetap kolonial. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel Om ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Hai semua, di video kali ini Om mau ngajak kalian untuk menikmati pengalaman Bobo di dalam box. Bobo di dalam box? Maksudnya apa tuh Om? Nah, kalau mau tahu, tonton video Om ini sampai selesai ya. Yuk, come on, ikut Om ke dalam. Nah, mari kita naik lift. Pencet lantai 3 ya. Nah, ini kita udah sampai di lantai 3. Ini tempatnya nih. Setelah check-in, kita diarahkan ke lokor-lokor ini untuk taruh sepatu kita dan menggantinya dengan slipper dari tempat ini. Untuk masuk ke areanya, kita hanya perlu scan in barcode di pintu masuknya untuk membuka pintunya ya. Selain di dinding, di lantai juga ada petunjuk nomor-nomor pot. Mari kita menuju tempat potnya Om. Nah, ini potnya Om. Nomor 61. Untuk membuka pintu potnya, harus scan barcode yang ada di aplikasinya. Tada! Nah, ini potnya. Om pilih yang tipe atas ya, atau tipe sky, dan untuk yang double ya, untuk dua orang. Nah, ini kalau bagian bawah itu bagian pot yang bawah ya, jadi orang lain yang ngecewa oleh orang lain ya. Nah, itu jendela yang bawah itu pot bagian bawah ya. Nah, itu yang disewa oleh orang lain, itu nomornya nomor berbeda ya, bukan nomor 61. Pintunya di sebelah ya. Nah, ini yang unik. Pengaturan warna lampu bisa diatur dari aplikasi dari tempat ini. Lihat deh. Ada warna biru, warna hijau, ada dua warna hijau, warna kuning, warna orange, warna pink, warna ungu, dan ada warna rainbow. Keren ya? Bagaimana menurut kalian? Nah, ini kalau Om pencet warna rainbow ya. Tuh, lihat deh. Uh, ganti-ganti sendiri warnanya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Untuk jendela potnya bisa ditutup dengan tirainya agar lebih menjaga privasinya. Nah, ini salah satu kelebihan atau fasilitas yang disediakan di dalam pot ini. Ini adalah tablet yang nempel di dinding ya. Yang dimana di tablet ini atau dari tablet ini kita bisa mengatur yang namanya warna cahaya lampu, lalu tingkat keterangan lampu, dan volume dari suara ambience. Suara ambience apa? Nanti Om jelasin ya. Nah, ini suara ambience-nya nih. Nah, ini suara ambience dari Forest and Nature. Tuh, nah ini volume-nya om gede ini. Set. Nah, ini tombol untuk membuka kunci dari pintu otomatisnya nih. Bisa buka, bisa ngunci. Nah, ini tombol untuk menambah terang maupun mengurangi keterangan dari lampu dari pot ini. Nah, ini tombol untuk merubah warna lampu dari pot ini ya. Nah, ini tombol untuk menambah terang maupun mengurangi keterangan dari lampunya ya. Tapi kalau kita pilih warna lain, itu bisa diterangin dan digelapin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang mari kita coba untuk turun dari bed-nya ya. Untuk menuju ke kamar mandinya ya. Nah, kalau yang kanan kamar mandi wanita, kalau yang kiri itu kamar mandi pria ya. Nah, sebelum masuk sebenarnya di depannya itu ada tempat untuk taruh sendal ya. Nah, ini salah satu bilik showernya ya. Sedangkan yang ini adalah bilik untuk buang air besar ya. Di tempat ini juga menyediakan musola ya. Nah, ini kita sedang menuju musolanya. Nah, ini sudah mulai belok ke arah musola. Nah, ini area batas suci-nya. Tempat ambil buduh juga. Nah, kalau ini bagian dalam dari musolanya ini. Ada CCTV-nya itu di atas untuk menjaga keamanan ya. Nah, ini juga ada tempat sendalnya juga di sini. Oke, ini kita keluar. Balik lagi ke arah pot-potnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Setelah nonton video ini, jangan lupa BPJS ya. Bayar pakai jempol dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini.